Kita disini harus perlu kelepasan dulu, balik kita buat sedikit. Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah memprogramkan pembangunan rumah layak huni bagi warga maupun aparatur sipil negara. Seperti pada program kerja tahun 2019 ini, di mana Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tolikara tengah membangun kerjasama dengan satuan kerja non-vertikal tertentu bidang perumahan Provinsi Papua, yang akan membangun 40 unit rumah di Distrik Biwuk dan Karubaga. Pemda Kabupaten Tolikara juga tengah membangun koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan rumah layak huni bagi penduduk yang bermukim di pedalaman dan hidup dalam honai. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tolikara, Immanuel Gurik mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan 380 unit rumah ke Kementerian PUPR Republik Indonesia. Selain 40 unit yang bangunan dari Demetria, dalam desinfektif membuang, tahun ini juga pemerintah daerah akan bangun 37 unit rumah melalui sumber tanah, ini akan dibangun untuk ramah baturan bagi ketua-ketua klasis, Dewan Gerita, dan juga Kembala Daerah yang berada di seluruh wilayah Tolikara. Immanuel Gurik berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan permohon rakyat dapat merealisasi usulan Pemda Kabupaten Tolikara tahun 2020 mendatang. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan. Ini adalah persyaratan pendukung, terutama hak wilayah TVM. Amin.